Terima kasih telah menonton Di rumah, makan yang sehat-sehat, minum vitamin bisa sembuh Tapi kalau paru, kalau sudah kena, itu kita bisa berbulan-bulan berobat, minum obat Bisa setahun, bisa dua tahun Jadi kan bisa membedakan nih pemerintah, mana yang lebih bahaya Itu yang harus diutamain Kalau tantangannya itu lebih ke fasilitas kesehatan Seperti rumah sakit atau puskesmas itu dijadikan tempat untuk rujukan COVID Jadi itu enggak semuanya melayani untuk TB ya Nah terus yang kedua, rawat-rawat inapnya itu Untuk ruang rawat inapnya itu terbatas Karena kebanyakan untuk COVID Berdasarkan data dari SITT atau Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu Pada bulan Maret 2020 Estimasi kasus TB atau tuberkulosis di Indonesia Mencapai 845 ribu jiwa Namun, saat ini yang baru teridentifikasi Hanya 543.874 jiwa Dari 543.874 jiwa yang teridentifikasi TB Hanya 50 persen warga yang melakukan pengobatan Dengan tingkat kesuksesan kesembuhan 50 persen dari setiap pasien Jadi contohnya begini Dari 9.000 sekian pasien TBRO Itu kan yang baru ditemukan dan diobati Itu 50 persennya Dari 50 persen itu Yang sukses berobat itu juga 50 persennya Jadi bisa dibayangkan Gimana sih capaiannya ini Untuk pengobatannya ini Jadi bukan berarti 9.000 Kemudian kita juga temukan 9.000 diobati 9.000 Jadi dari 9.000 itu Yang berobat baru 50 persen Dari 50 persen itu yang sampai Tuntas dan sembuh itu juga 50 persennya Padai pandemi COVID-19 yang melanda dunia Termasuk Indonesia Berdampak pada pola pengobatan pengidap TBC Di Jakarta Sebagian besar tenaga medis Sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit Yang merawat pasien TBC Dialihkan Untuk merawat pasien COVID-19 Hal ini Tentu membuat perawatan Dan penanganan pasien TBC Tidak berjalan maksimal Seperti sebelum pandemi Hal ini dialami oleh Iwan Salah satu pengidap TB Atau tuberkulosis Yang terdampak oleh pandemi COVID-19 Sudah satu tahun Iwan menjalani pengobatan Di salah satu rumah sakit di Jakarta Namun kondisi kesehatannya Tidak kunjung membaik Terbatasnya tenaga kesehatan Dan minimnya evaluasi pihak rumah sakit Terhadap pengobatan yang dilakukan Iwan Menjadi salah satu penyebabnya Kemungkinan antara dokter sama perawatnya nih Mereka nih capek juga kan Ngurusin COVID juga Ngurusin yang TB Waktu itu kan sampai 50 orang tuh yang TB Teman-teman kita tuh Yang diurus sama di Pasar Minggu Mungkin mereka juga capek gitu ya Jadi bagi-bagi waktu Gak bisa nyalakan mereka juga Untuk memenuhi kebutuhan ruang isolasi Dan perawatan pasien COVID-19 Pada Oktober lalu Pihak rumah sakit Mengalihkan Iwan Ke rumah sakit Pasar Rebo Di wilayah Jakarta Selatan Sembilan bulan saya berdapat berobat Itu sembilan bulan itu Saya kena batuk lagi Dahak saya tuh kalau pagi kuning lagi Ada kuningnya, ada kuningnya Saya merasakan berarti masih ada bakteri kan Saya tuh udah ngomong Ketemu dokter pernah saya ngomong Saya batuk lagi Cuma saya dikasih obat batuk Sama obat itu-itu aja Yang selama pertama berobat Sampai sembilan bulan Sampai setahun saya minum Itu-itu aja Obatnya Nah itu gak ada perkembangan Batuk saya masih Sampai setahun Saya dioper ke Pasar Rebo Pas saya kesana Sekali ke Pasar Rebo Itu saya masih batuk Tapi akhirnya di Pasar Rebo Saya ceritain saya masih batuk Di sana dapat obat Saya periksa dahak Saya masih positif Saya dapat obat batuk Terus obatnya diganti Dirubah Batuk saya alhamdulillah hilang Dan dahak saya juga alhamdulillah Gak separah Kayak kemarin-kemarin Sebelum Pasar Rebo Sejak dialihkan ke rumah sakit yang baru Dokter mendiagnosa Iwan mengalami resisten dengan obat Sehingga ia harus melakukan pengobatannya dari awal Dan dokter pun menambah dosis dalam pengobatannya Agar perawatan berjalan dengan baik Sehari-hari Iwan diarahkan pihak rumah sakit Untuk melakukan kontrol pengobatan Ke Puskesmas Jagakarsa Di wilayah Jakarta Selatan Dia maksudnya ngerasa Ya udah nih obatnya gini-gini aja Ya udah dia minumin aja sesuka-sukanya Ataupun gimana Akhirnya Lose follow up Akhirnya Nah itu yang sering muncul Akhirnya kebal terhadap obat Jadi pas saat dia datang lagi Dikasih obat TBC biasa Itu udah gak mempan Karena kumannya udah kuat Udah resisten Hanya dia masuk ke golongan yang kebal obat Akhirnya obat yang dikasih pun Harus lebih banyak Dan harus lebih kuat Untuk ngelawan kuman itu Tak hanya mengalami kendala dalam pengobatan Pandemi COVID-19 juga berimbas Pada pekerjaan Iwan Ya usaha sablon bajunya Yang dirintis dari tahun 2017 Kini berhenti Karena tidak ada pesanan Ini Papan bot Untuk saya dulu nyablon Lagi saya masih ada kegiatan nyablon Ini screennya Ini untuk pembuatan Gambar Bangkrut Karena apa Yang kita harapkan kan dari Konveksi pembuatan baju Kaos apa seragam Biasanya kan banyak kan dari anak sekolah Yang pada rekreasi Terus orang-orang Yang mau liburan kemana-kemana Dengan kaos yang seragam Sekarang kan karena pandemi Gak boleh Untuk kumpul-kumpul Ya ini apa Anjok usaha semua Diting piano Kajemari menari Nada merambat pulang Di kesunyian malam Saat datang Rintik hujan Bersama sebuah bayang Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Iwan menjadi buru serabutan Salah satunya Membuka jasa perbaikan gitar Baginya Menghidap tuberkulosis Bukan menjadi penghalang Untuk tetap berkarya Ya paling saya nih Nyangkok tanaman Nyangkok tanaman-tanaman Kalau orang ada yang wan Gitar tolong servisin nih Yaudah sini silahkan Saya servis Tentu tidak mudah Bagi Iwan menjalani Hari-hari di tengah pandemi ini Usaha sablon baju Yang terhenti Dan harus mengulang Kembali pengobatan Menjadi tantangan besar Bagi dirinya Meski demikian Ayah dua anak ini Tetap semangat Melakukan pengobatan Untuk melawan penyakitnya Semangat Iwan untuk sembuh Salah satunya datang Dari dukungan relawan Komunitas PETA Atau Pejuang Tangguh TB Dimana sebagian besar Relawan di komunitas ini Adalah penyintas TBC Ya dulunya saya juga Mantan penyintas TB Jadi saya ingin Mereka yang sedang berobat Saat ini tuh Melihat saya sebagai role model Bahwa saya bisa sembuh Yang lain pasti juga bisa sembuh Kalau dari semangat Dia semangat ya Pernah ngedown Waktu Dikatakan gagal Dari rumah sakit sebelumnya Gagal Itu dia sempat Ngedown Ngedrop ya Karena sudah pengobatan Selama satu tahun Gagal gitu kan Terus Sebisa mungkin Saya kasih support Bahwa gak ada Yang namanya Perjuangan sia-sia Percayain aja Ke rumah sakit yang sekarang Sedang menangani Pak Iwan Yakinin aja Sama-sama Serahin semuanya sama Tuhan Akhirnya Semangat lagi Tapi ya efeknya Berubah lagi dia Yang tadinya Gak begitu terasa Dengan pengobatan yang Dia jalani sekarang Lebih berasa Lebih kemual dia sekarang Mualnya lebih hebat Motivasi saya Untuk sehat Ya anak sama ibu Semoga aja Saya sehat lagi Saya bisa Sedikit Ngebahagiain anak Sedikit ngebahagiain orang tua Walaupun gak banyak Itu aja Motivasi saya itu Mudah-mudahan saya sehat Enrup Pak Pahan Syahri Kurniawan Daai TV Daai TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!